Saudara, ada banyak kesaksian dari saudara kita dari yang tadinya tidak percaya Yesus. Dari agama seberang, tetapi dia bangga dan kagum di dalam Bible dicertakan kisah yang begitu luar biasa, lengkap. Kita bisa mengerti dan saya sering mengatakan bahwa garis besar sejarah dunia, kesimpulan sejarah peradaban manusia dari awal sampai akhir ada di dalam Alkitab. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia. Saya berdoa roh jiwa dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sang pemilik kehidupan. Amen. Nah saudara saya akan membacakan kebenaran Alkitab di dalam kejadian 5 ayat 1 sampai 32 saudara. Di sana ditulis tentang keturunan Adam. Kita bersyukur bahwa kita bisa mengenal Alkitab. Sebab Alkitab adalah saya sering mengatakan bahwa kesimpulan daripada sejarah dunia dan kita bisa mengenal Elohim Tuhan yang benar pencipta alam semesta yang memilih seseorang yang namanya Abraham lalu di sana permulaan asal mula bangsa Israel saudara. Tapi saya tidak membahas itu tetapi saya akan memperlihatkan kepada saudara bagaimana secara detail Alkitab menulis keturunan Adam dan yang saya tahu hanya Alkitab yang mencatat dengan lengkap bahkan umur-umur manusia pada saat itu. Ini membuktikan bahwa Alkitab adalah ilhaman roh kudus, roh Elohim sendiri yang ditulis oleh manusia. Karena kalau Elohim yang berkuasa, bekerja dia bisa mengintervensi manusia dan sinkron di dalam Injil, perjanjian baru saudara. Kita lihat di dalam kejadian 5. Keturunan Adam, inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia diciptakan oleh Elohim. Dibuatnya lah dia menurut rupa Elohim. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, ia memberkati mereka dan memberi nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperenakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya lalu memberi nama Seth kepadanya. Umur Adam setelah memperenakan Seth 800 tahun dan ia memperenakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Setelah Seth hidup 105 tahun, ia memperenakan Enos dan Seth masih hidup 807 tahun setelah ia memperenakan Enos. Dan ia memperenakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Seth mencapai umur 912 tahun lalu ia mati. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperenakan Kenan dan Enos masih hidup 815 tahun. Setelah ia memperenakan Kenan dan ia memperenakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperenakan Mahalalel. Dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah ia memperenakan Mahalalel dan ia memperenakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun lalu ia mati. Setelah Mahalalel hidup 65 tahun, ia memperenakan Nyaret dan Mahalalel masih hidup 830 tahun setelah ia memperenakan Nyaret dan ia memperenakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun lalu ia mati. Setelah Nyaret hidup 162 tahun ia memperenakan Henok dan Nyaret masih hidup 800 tahun setelah ia memperenakan Henok dan ia memperenakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Nyaret mencapai umur 962 tahun lalu ia mati. Setelah Henaret hidup 65 tahun ia memperenakan Methusala dan Henok hidup bergaul dengan Elohim selama 300 tahun lagi setelah ia memperenakan Methusala dan ia memperenakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok hidup bergaul dengan Elohim lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Elohim. Itu Henok saudara ya betapa detailnya Alkitab mencatat. Setelah Methusala hidup 187 tahun ia memperenakan Lamek dan Methusala masih hidup 782 tahun setelah ia memperenakan Lamek dan ia memperenakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Methusala mencapai umur 969 tahun lalu ia mati. Setelah Lamek hidup 182 tahun ia memperenakan seorang anak lelaki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah dikutuk oleh Tuhan. Dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperenakan Nuh dan ia memperenakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun lalu ia mati. Setelah Nuh berumur 500 tahun ia memperenakan Semham dan Yafet. Jadi inilah generasi dari Adam penciptaan manusia pertama sampai kepada Nuh saudara. Betapa detailnya di dalam Alkitab menceritakan itu dan bagaimana mungkin Alkitab dikatakan telah dipalsukan. Bahkan dari tanah perjanjian lama ke perjanjian baru sinkron saudara. Di dalam Matius pasal 1 silsilah Yesus Kristus. Dari Abraham sampai kepada Daud 14 generasi. Dari Daud sampai kepada pembuangan kebabel 14 generasi. Dan dari pembuangan sampai Yesus Kristus 14. Semua tercatat detail. Jadi kalau ada orang yang memutar balikan Alkitab itu adalah penyesat saudara. Dan Alkitab berkata paling berat hukumannya adalah orang yang mengurangi dan menambai isi Alkitab. Artinya menafsirkan salah dan menerjemahkan salah. Karena itu saudaraku penting kita untuk belajar Bible pribadi lepas pribadi. Kita merenungkan dan izinkan roh kudus bekerja untuk memimpin saudara. Untuk mengerti kebenaran Alkitab. Saudara ada banyak kesaksian dari saudara kita dari yang tadinya tidak percaya Yesus. dari agama seberang. Tetapi dia bangga dan kagum. Di dalam Bible dicertakan kisah yang begitu luar biasa. Lengkap. Kita bisa mengerti. Dan saya sering mengatakan bahwa garis besar sejarah dunia. Kesimpulan sejarah peradaban manusia dari awal sampai akhir ada di dalam Alkitab. Karena itu cintai Alkitab. Rajin baca Alkitab. Dan saudara akan mendapatkan hidup. Terutama di dalam Injil. Keselamatan. Ini sangat luar biasa kalau kita belajar bagaimana Elohim memilih satu orang yang akan menjadi patron. Kemudian suatu pola menciptakan bangsa Israel. Lalu kita hidup di zaman perjanjian baru. Taurat. Perjanjian lama. Gambaran kita sekarang saudara. Bagaimana kita akan masuk dalam kerajaan. Orang yang percaya kepada Kristus. Elohim yang datang menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Dan siapa yang percaya kepada dia akan diselamatkan. Kisah 4 ayat 12. Keselamatan hanya di dalam Yesus. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini. Sehingga ia telah mengeruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak benasa. Melainkan hidup yang kekal. Biarlah firman Tuhan ini membangun iman saudara. Silahkan saudara share. Untuk menguatkan saudara kita yang lain. Tetap kuat dalam Kristus. Tuhan memberkati. Amen. Kita berdoa. Bapak diberkati umatmu yang menyaksikan tayangan ini. Kuatkan iman mereka Tuhan. Sehingga tetap percaya teguh. Sampai kepada kedatanganmu yang kedua. Untuk menjemput kami. Masuk dalam kerajaanmu. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah imannya dikuatkan. Yang berbeban berat diberikan kelegaan. Di dalam Yesus Kristus. Hambamu berdoa. Haleluya. Amen. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amen. Amen. Amin.